Sampai jumpa di video selanjutnya 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 main handphone juga boleh lah main game sejam abis itu sore mereka harus mandi lagi terus ya gitu paling berenang atau aku sekarang dia lagi merah hamster gitu buruk jadi ada kegiatan lainnya gitu suami dokter kalau pulang mungkin ada? seminggu sekali sekarang pulangnya karena takut gitu tiap pulang mesti keramas tapi untungnya sih kalau lagi tidur gak pakai APD ya bahaya deh kalau pakai APD gitu dia seminggu sekali pulangnya tapi anak-anak suka nanyain disini? wah anak-anak udah tau semangat ya ayah jadi setiap kali berdoa semoga corona pergi semoga kita semua dijauhin dari covid-19 ya gitu gitu tapi komunikasi sama anaknya sendiri seperti apa? kan seminggu sekali itu pulang video call aja sih mas terus telepon-telepona nanya gimana gitu aku juga soal anak kan selalu komunikasi ke suami misalnya anak unik yang cowok lagi males nanti dikasih apa namanya nasehat lagi sama ayahnya jangan males pokoknya sabar aja insyaallah nanti siapa tau di awal tahun corona udah bersih pokoknya yang penting kita sabar aja gitu karena kan semakin kitanya disiplin social distancing kalau gak penting-penting amat keluar ya mudah-mudahan sih angka apa namanya angka kekhawatiran orang tentang corona kan insyaallah bisa menurun kalau suami tuh wajib rapin atau swipe gitu iya dia swipe dia swipe dia rapid kayak gitu gitu iya kayak cuman rapid aja sih harus gitu kak anak pernah nanya gak sih belajar sekolah ini sekarang kan udah gak ketemu temen-temen itu ngasih arahannya seperti apa? iya mereka sekelah kangen tapi anak-anak sekarang kayaknya lebih canggih juga ya karena mereka kan bisa video call yang bareng-bareng tuh paling mereka ngobatinnya dengan video call bareng-bareng sama temen-temen gitu pernah nanya gak sih ampe kapan iya gimana kan pernah nanya gak sih kak ampe kapan gitu sama suami gitu ya kata suamiku sih kalo ditanya kapan bisa berakhir nih covid ya tergantung seberapa disiplin masyarakat gitu karena kan ya ini makanya aku selalu nih mas-mas semuanya pada pake masker gitu karena banyak juga orang yang masih mungkin gak percaya adanya covid atau misalnya menganggap remeh sebenernya menurut aku ya yang paling penting yaitu preventif pencegahan covid itu ada memang mungkin tidak sebesar yang diberitakan yang terlalu aneh tapi itu penyakit ada dan suami aku sendiri tau kayak gimana istilahnya kan penyakit ini gitu jadi yang paling penting ya kita preventif pake masker kalo gak penting-penting amat jangan keluar tapi kalo misalnya kayak mas-mas gini ini petugas yang memang harus terus keluar rumah ya jaga kesehatannya menurut aku ya pake masker jaga makanannya gitu-gitu berarti udah dari bulan Maret gak quality time berdua sama suami? quality time ya dirumah aja sih nonton drakor lah udah mulai drakor juga deh karena buat ngabisin waktu lumayan banget gitu oke thank you ya adah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih